Iya turun-turun dulu Bapak biar Bapaknya sopan sedikit sini dulu-sini dulu Oh belum merti motor Bapaknya diam Ini temannya Bapak ini Pak dengar Pak Turun dulu Ini enggak tahu etika ini orang-orang ini Eh eh turun dulu Ini mana kuncinya motornya Kunci mana Mano Surat Ini gimana nih Bilang sudah lunas Suratnya mana Dari mana Permisi Pak Pak yang punya motor ini Halo Bapak Yang punya motor ini Atas nama Pak Komang Pak Benar ya Ini udah telak 3 bulan Pak motornya Dari EPP Udah telak 3 bulan Udah enggak bayar 3 bulan Ada rumah Pak Ini nomor Bapak saya Iya Enggak tahu Bapaknya berhutang di IAPB Saya enggak tahu Tapi motornya udah masuk di BINEN Pak Udah 3 bulan Pak enggak dibayar Itu enggak mau tahu saya Pak Enggak mau tahu gimana Bapak Ini Iya Enggak mau tahu saya Pak Saya mau hantar keluarga di Bapak ada Masalah utang-utang itu Saya enggak tahu Bapak ada STNK? Biar jelasin Bapak bertanya STNK STNK nya langsung saya cek Pak Motor ini Di cek dulu STNK nya Pak Nanti ke rumah saja ya Pak Ini belum lunas ini motornya Ini udah tunggu Sudah lunas Ini di sana Mana kuncinya Kuncinya mana? STNK nya mana Pak? STNK nya Pak Saya mau Ini main crew ya Iya Bapak Biar Bapaknya sopan sedikit Sini dulu Sini dulu Iya Bapaknya disini dulu Kita ngomong sama-sama Ini temannya Bapak ini Pak dengar Pak Turun dulu Ini enggak tahu etika ini orang-orang ini Turun dulu Ini mana kuncinya motornya? Kunci mana? Surat Surat Bapaknya mana? Ini gimana? Bilang sudah lunas Ulusan Suratnya mana Pak? Dari mana? Dari sini Suratnya pulpen Pak durun Pak Turun 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 Pak Bapak ini surat Sudah terlat Ambil Punya pulpen Ini Biar tanah tangan dulu Pak Biar bapak masuk ke kantor Jangan disini Ripat disini Enggak Nggak enak Dekantara aja Pak Bapak Bapak apa lagi sama yang ini? kontak-kontak pak 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 pak, turun 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 saya main di atas motor aja, turun dulu kita main harga kita ini ya bapak, bapak sekarang kami gak maksa ngambil motornya sekarang kita duduk disini dulu motor yang sudah berbulan-bulan kak bayar bilang udah lunas saya tidak mau kalau ada apa namanya? bapak kalau gak percaya baca pak nomor plat sekian pak atas nama pak komang pak ini benar kan? 3 bulan gak bayar lihat-lihat sini pak cah udah sama pak ini bener ini pak benar kan? turun dulu turun turun dulu eh eh ini pak makin lama makin ini aja turun dulu kita duduk disana bapak jalan sekarang kunci muda tak pegang pak sekarang jalan kemana? kunci muda tak pegang ini udah tak pegang remontnya udah nyala pak sekarang jalan ini yang jadi persoalan sekarang gak bisa kunci muda tak pegang pak ambil kunci motor saya tanpa sepengetahuan saya gak bisa pak gak bisa sekarang kalau bapak mau jalan jalan silahkan jalan pak bapak ini sudah tidak sopan baru di atas motor lagi tidak sopan pak turun dulu pak eh jangan gitu kamu turun 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 pak turun 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 dulu turun sini dulu sini dulu sini dulu oh jangan gitu pak oh sana coba gitu kamu orang udah ngombek tadi dulu kamu ini makan orang aja kita kan punya surat pak coba pastunjuk identitasnya suratnya ada semua Pak bapak tadi udah baca semua coba mana identitasmu coba bapaknya telpon bapaknya sekarang tellpon bapaknya sekarang ooh bapak mau sekarang bapak lagi ada urusan di kantor telepon WA WA dulu pak duduk 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 sekarang kunci muda pegang mau jalan nggak atau mau tanda tangan nggak sekarang saya tanyakan kan Bapak yang kunci tadi yang kasih yang kasih di saya kan Bapak yang kasih saya tadi eh eh Bapak ini ini motornya nanti urusan ini dulu ya Tawa ke kantor dulu motornya bawa ke kantor dulu Aduh bapak ini dulu dulu sana kalau gitu Ayo kita di Pak Ketuanya kami di mana Pak ada di sana ke kantor tadi Iya di sana dia ada tunggu kita ngomong-ngomong baik uang saya hanya 2000 aja Pak iya intinya kita disana dulu baik-baik disana ya maknanya ketua Pak ketua gimana nih saya Pak eh jembatin dulu Pak jembatin nanti gimana maunya gimana Pak gimana jelaskan gimana begini Pak mondeng hormat Pak tuanya motor itu motor pepat saya Pak iya tadi kan dari awal kan udah saya bilang bapaknya kan ngotot sekali sama sama saya sekarang berpendekatan coba tadi Pak Pak tidak ngotot kami juga ambil paksa Pak kami juga kami banyak ngotot kali ya kami terpaksa sekali paksa motornya Pak kami terpaksa kami ambil barang sekarang gitu gimana Pak gimana enaknya gimana gitu kita mediasi aja secara keluarga Pak ya saya enggak tahu saya mengerti tadi kan cuma ngomong dari tadi kan enak panjang ceritanya orang gitu kayak orang enggak salah aja gitu Pak juga kita suruh turun enggak mau gitu saya kira-kira tadi enak kita bicara begini kan semua udah saya kasih tunjuk semua tadi bahwa ini kan motor ini kan sudah telak 3 bulan ya nggak bisa dong Pak gitu kalau bisa sekarang pendekatan dengan saya mau tarik masalah nggak bisa ya Pak terus maunya gimana sekarang ini pake tua saya udah datang katanya motor ini kan sudah telak 3 bulan 3 bulan Pak kita kan narik di jalan tadi kita bawa di sini terus anda ini ngotot sekali Pak oh ya pemilik motornya ya katanya punya bapak saya itu kan kamu tahu saya mau punya proses apa-apa yang nggak tahu saya siapa aja Oh penting sahur seto cek ya Iya Pak masuk Pak tiga bulan Pak kita sudah ini sekarang pagi itu aja udah datang ngantengar Oh ya ini kesama-sama enak motor tersebut ini kami bawa di kantor dulu ya nanti berapa utang total masih banyak ini enam juta tiga ratus tiga puluh masih sekian tambah dendekan ya belum nanti kan di kantor nanti menghadapkan 7 juta enam ratus lima puluh gimana nggak bisa Pak nanti kan Bapak kan menghadapkan kantor Pak banyak yang kesana banyak menghadap di kantor motornya di kantor-motor ini nggak ngilang Pak terus saya keluar Bapak nggak tahu tadi saya keluar jadi kalau nanti saya pulang nggak bawa motor lagi ini marahan saya Aduh nggak bisa Pak alasan itu nggak bisa begini enak motor ini kamu ambil ya kamu aman kerja kantor aman kok barangnya jamin barangnya kantornya di gang bypass Pak di apa itu nomor 29 Pak nanti dekatnya mahasan ya terus sekarang saya minta tolong sama Bapak SDNK nya tolong dikasih sih biar nanti jelas SDNK nya Pak ya iya SDNK nya Pak Oh bukan bukan itu bukan SDNK SDNK yang contohnya ada contoh coba contoh begini ya mungkin Bapak kan belum paham Oh belum Merti motor Bapaknya dia ya apa ini gimana coba nggak ngotot tadi kan enak Pak begini ya ini SDNK nya Oh ya enggak model gini Pak SDNK nya ini SDNK yang pernah pegang itu Pak Bapak yang bawa terus di kantor Oh oh iya 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 Oh berarti Bapaknya udah tahu aturan dong iya 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 itu dah kenapa apa tunggal ketiga bulan iya Bapak kan jangan alasan bilang omol ini kan motor Bapak saya Ujidup boleh dong tidur boleh Pak sabar-sabar oleh ya ini ini sekarang begini begini aja kalau bisa bisa ada sedikit ini Pak supaya kita ini saja Pak kalau bisa atur saya secara keluarga dengan ketua saya dengan ketua saya kalau kami enggak ada urusan izin Pak ya kami sudah kontak tadi di apa di kantor bahwa motor tersebut ini sudah kami cari selama 7 bulan ya katanya apa Bang cuma ada tegur kalau saya terima uang tersebut untuk bila media satu setiap keluarga mohon maaf nantikan tertarungkan jabatan di kantor Pak biar sama-sama enak ya biar sama-sama enak kita di kantor aja ya kalau motornya gimana Pak aman paling kantor motornya nanti bapak kalau sudah ada uang nanti bapaknya langsung bpkb-nya ke luar Pak telepon bapak-bapak aja telepon bapak-bapak ya telepon dulu Halo Pak ini ada def collector M4 ini Pak nggak tahu nama siapa Pak saya Pak Dami Pak Dami yang satu John saya Pak Hendrik Pak Hendrik minus minus ya empat orang ya nanti tak catat nama-nama semua ini ya tata-tata ya hasilnya pasang menengah coba kasih dulu ini Pak kasih dia mau nanti biar lebih nyambung Pak biar lebih ini yang terbaik berupa pesan dengan oh gitu ya artinya begini biar bapaknya Pak itu jangan dianggap kami utenrasa berarti merti Bapak suruh bawa motor ke kantor ya oke kalau bapaknya suruh-suruh motor bawa ke kantor kamu bawa motornya begitu ya ya udah udah habis aku mikasin Pak permisi dulu nama bapaknya siapa ya amankan di kantor ya ya amankan di kantor nanti motor bapak berarti iya 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 saya dari def collector soalnya ya mohon izin dan motor ini kamu sudah secara tiga bulan kebetulan lewat tiga bulan ya belum di apa belum dibayar ya untuk pokoknya itu enam juta lima ratus itu belum dendanya belum bunga Pak ya belum dendanya ya kami motor ini mengamankan di kantor Pak ya nomor 29-29 ini motornya motornya nih nomor polisi DK 5970 FTP ya Pak ya ah oh nggak bisa Pak nggak bisa motor ini kamu akan tahan nggak bisa nggak bisa kalau adanya ini tetap kamu antar sebentar di rumah ya tadi kami bawa dia berikan bapaknya udah bilang nanti saya menghadap ke kantor apalagi sekarang ya sekarang motornya dibawa aja sana Pak Oh proses aja Pak di sana ngomong-ngomong Pak mau ke paket hukum kita silahkan nanti saya ini nanti yang teman saya pesan nanti saya yang antar Pak nanti teman saya nanti teman saya nanti 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 apa-apa dengan lupa dengan Pak 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 sedang berbicara bahwa nggak bisa Pak mau bisa antar Papa nggak bisa nanti jangkit kami yang pesan krep Pak tapi izinkan Allah ya ya tapi syaratnya kami tetap antar kaum sebentar di rumah ya ya saya ngantar Pak karena ngajian krep Pak tenang aja Pak kami yang bayar kami sekarang kami percaya ini bapaknya atau kamu kalau kami percaya bapaknya Pak ini karena mampu atas nama bapaknya kamu liat Hai bapaknya kan bilang besok pagi di menghadap ke kantor Pak sekarang bapak tenang aja bapak yang menghadap sekarang sekarang langsung saja jalan ya karena itu sudah mungkin ya itu aja pakai teman-teman menggirakan ya 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 saya ntar Tolong dipesan grab dulu Ayo kita kesana dah Nanti atur ya Amankan motornya Ayo pak Kita kesana pak Biar saya ngantar pak Terima kasih kerana menonton!